oke sekarang aku bakal ngebahas ke teman-teman semua kenapa belum mengikuti webinar tapi webinarnya sudah checklist berwarna hijau nah jadi teman-teman semua kalian bisa lihat ya guys ada beberapa pelatihan yang gak ikut webinar tapi webinarnya sudah checklist warna hijau nah jadi ada beberapa pelatihan yang gak diwajibkan untuk teman-teman semua melakukan webinar kalian bisa cek di video aku yang aku rekomendasi juga itu sepertinya enggak membutuhkan webinar ya guys sehingga teman-teman yang membeli pelatihan tersebut enggak harus mengikuti webinar webinar itu adalah sebuah presentasi ya guys presentasi enggak harus tatap muka seperti presentasi aja durasinya selama dua jam jadi kalian hanya melihat presentasi jika webinar kalian sudah checklist hijau dan disini sudah tertulis kamu sudah menyelesaikan webinar apakah kalian wajib untuk tetap mengikuti webinar jawabannya tidak nah jadi teman-teman semua jika kalian pun tidak mengikuti webinar juga enggak masalah sertifikat kalian bakal muncul di dashboard teman-teman semua nah jadi teman-teman kalian cek dulu ya guys karena dia ada juga pelatihan yang 100% tetapi ketika dicek webinarnya belum checklist hijau dan belum ada tulisan kamu sudah menyelesaikan webinar ini nah jika seperti itu berarti kalian masih harus diwajibkan untuk mengikuti webinar jadi seperti itu ya guys semoga ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh